Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus meningkat. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan berencana memperpanjang status siaga darurat karhutlah hingga Desember 2023. Untuk diketahui, status siaga darurat karhutlah ini baru akan berakhir pada 30 November 2023 mendatang. Meski telah terjadi hujan, Pemprov Jambi tetap tidak mencabut status siaga darurat. Pasalnya, Fenomenal El Nino atau Gemara Panjang masih berpotensi akan terjadi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, perpanjangan status siaga karhutlah itu akan diputuskan dalam rapat bersama Satgas Karhutlah Provinsi Jambi. Jika tidak disikapi dengan baik, anomali cuaca yang terjadi secara global itu bisa meningkatkan kerawanan bencana kebakaran di tengah kekeringan yang melanda. Sementara untuk saat ini, Pemprov Jambi akan terlebih dahulu melihat kondisi cuaca yang terjadi hingga pertengahan bulan November sebelum akhirnya menentukan keputusan. Kita lihat sampai dengan 30 November ya, 30 November karena sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, karena memang korelasinya dengan kondisi El Nino kekeringan itu berpotensi terkait dengan bencana karhutlah. Oleh karena itu kita masih terus memasang sampai dengan 30 November, manakala kondisi juga masih curah hujannya masih rendah dan mungkin kita butuh kewaspadaan, kita akan kawal sampai dengan akhir Desember. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, luas karhutlah hingga akhir Oktober sudah mencapai 1.298 hektare. Dengan rincian 1.154 hektare terjadi di lahan mineral dan 144 hektare terjadi pada lahan gambut.